Pada soal diketahui reaksi H2 ditambah Cl2 menghasilkan 2HCl yang ditanya reaksi tersebut merupakan reaksi redox atau bukan redox penyelesaiannya. Untuk menentukan reaksi pada soal, merupakan reaksi redox atau bukan, dapat menggunakan metode perubahan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi atau bilox H2 adalah 0, karena H2 merupakan unsur bebas. Kemudian Cl2 juga 0. Selanjutnya, pada ruas kanan, bilox H adalah plus 1. Kanan unsur H terdapat pada golongan 1A. Kemudian, bilox Cl adalah minus 1. Karena ketika Cl berikatan dengan atom yang keelektronegatifannya lebih kecil dari Cl, seperti HCl, maka bilox Cl adalah minus 1. Pada reaksi ini, terjadi perubahan bilox dari 0 menjadi plus 1. Unsur H ini mengalami perubahan bilox dari 0 ke plus 1 dalam senyawa HCl, sehingga disebut dengan reaksi oksidasi. Atau peningkatan bilangan oksidasi. Selanjutnya, Cl2 mengalami perubahan bilangan oksidasi dari 0 ke minus 1 dalam senyawa HCl. Reaksi ini namakan reaksi reduksi, atau penurunan bilangan oksidasi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan reaksi pada soal merupakan reaksi reduksi.